Pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan bantuan PAS kecil atau surat kelengkapan kapal bagi nelayan kecil secara gratis kepada 685 nelayan yang ada di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini berlangsung di Yayasan Al-Isro, Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembo. Bupati Bekasi, Eka Supriya Akmaja, berkomitmen untuk mesejahterakan nelayan yang ada di Kabupaten Bekasi. Saya berwakilan dari nelayan, berlalu beriku terima kasih atas kehadiran Bapak. Penyerahan atau kegiatan program PAS kecil kepada nelayan, saya berharap dengan Bapak Lubati, jangan cemahi saja, harus diperhatikan nelayan kita. Nelayan kita sekarang ini lagi sedang sulit. Artinya apa, sekarang ini nelayan kita ini lagi kedatangan tamu. Pantai kita itu kedatangan tamu. Artinya kedatangan tamu itu adalah oil spill. Spill oil sudah merajalaya labah kita. Saya berharap kepada Bapak Lubati, tolong diperifikasi tahap yang kedua mengenai kompensasi. Kesianlah nelayan kita sekarang ini. Dampaknya sudah terasa. Alhamdulillah, jawab salamnya, sudah semangat, semangat. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat hadir dalam rangka penyerahan PAS kecil, kapal gratis untuk nelayan di Kecamatan Muara Gembong. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan, nanti terkait dengan kompensasi, itu barangkali Pak nanti secepatnya saya perintahkan Kepala Dinas untuk mengurus. Karena kemarin juga kita upayakan, Pak, agar Muara Gembong ini dapat. Tadinya sih ya masih ada sedikit perbincangan, tetapi atas nama Bupati Bekasi ini harus dapat buat masyarakat yang ada di Muara Gembong. Terus mendukung upaya dalam rangka perbaikan kesejahteraan para nelayan yang ada di Kecamatan Muara Gembong, Kecamatan Bupati Bekasi. Jadi para nelayan kita nanti kalau memang ada hal yang perlu disampaikan, Pak, boleh nanti bisa langsung saya. Karena memang kita juga sekarang, bulan depan, di bulan Februari itu kita sudah memasuki perencanaan anggaran di tahun 2021, dan anggaran perubahan di 2020. Harapan saya harus ada anggaran-anggaran yang memang pro kepada nelayan kita dalam rangka perbaikan. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian, pemberian PAS ini, PAS kecil ini, tujuannya adalah yang pertama terkait dengan dokumen kepemilikan, termasuk nanti subsidi terkait dengan bahan bakar, dan masalah keselamatan yang banyak-banyak. makanya Alhamdulillah saya juga dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian yang tinggal PAS kecil ini terkait. Bapak-bapak saya, kesambitan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata dalam kesempatan ini yang kurang berkenan di bawah sekalian. Selain topik Widayah, Wassalamualaikum Wr. Wb. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perikanan dan Kelautan akan terus berupaya untuk memberdayakan para nelayan. Kedepannya, Bupati Bekasi juga akan menormalisasi muara yang sudah dangkal. Hal ini diharapkan akan menimbulkan semangat Bekasi baru, Bekasi Bersih, untuk menuju pembangunan di Kabupaten Bekasi yang lebih baik. Humas Kabupaten Bekasi melaporkan.